Terima kasih karena sudah memilih Gajah Mada FM sebagai teman beraktifitas hari ini. Radionya Orang Semarang akan menemani Anda 24 jam dengan berbagai program menarik. Kami informasikan kembali kalau Gajah Mada FM juga bisa dikonsen melalui gajahmadafm.co.id, video.com, atau lewat aplikasi Noise yang bisa Anda unduh melalui Google Play Store. Sekarang, kita konsen ajang selanjutnya. Stay tuned with us ya! Gajah Mada FM Kesabaran adalah pengobat dari segala masalah. Cloutius Bahagiakan tubuh dengan beristirahat. Bahagiakan fikir dengan relaksasi. Untuk relaksasi, Gajah Mada FM bisa jadi salah satu solusi. Cukup konsen relax on Sunday yang akan menjadi teman di minggu siang apapun aktivitas Anda. Lagi kumpul bareng keluarga, acara santai dengan teman, Ataupun lagi di jalan sendirian sambil mikir si dia yang tak tergapai asa. Satu kosong dua poin empat, kayaknya asik nih. Oke, para mitra, kita kembali ke kita. Sekarang, saya memutarkan satu kita untuk Anda. This is all by myself. Di relax on Sunday. Gajah Mada FM. Asik kan? Lepasin aja. Selama tiga jam, mulai dari jam 12, bisa request gita-gita manjaya straight yang akan merelaksasi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dari pikiran sampai merasup di dalam hati. Karena sekuat apapun tubuh dan pikiran, semua butuh jeda. Relax on Sunday. Radionya Orang Semerang, 102.4 Gajah Mada FM. Mosi-mosi para mitra. Kembali Gajah Mada, mengajak ceria. Radionya Orang Semerang, 102.4 Gajah Mada FM. Mosi-mosi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Minggu 12 Maret dan jam 12 ya. Selamat datang di Relax on Sunday Gajah Mada FM. Nindi bakal temenin sampai nanti jam 3 sore. Dengan gita-gita maja. Isi listening yang kayak gini nih. Gita yang rilisan tahun 80-an. Tahun 90-an. Tahun 2000-an juga masih boleh. Sampai 2010. Angka yang luar biasa doang ya. Karena banyak di antara... Eh kita, lu aja kelinin. Enggak. Maksudnya di batas usia manusia itu ya. Itu rata-rata kan di usia 60-an gitu. Ini survei dari mana entah ya. Coba nanti kita cari. Hasil survei dari mana ini 60-an. Jadi sampai dengan 30-90 tahunnya sangat luar biasa sekali ya para mitra sih ya. Iya kan? Nah pengen tau nih para mitra kerabatnya dengan usia yang tertua. Siapa sih dan berapa? Ya jadi kita cek-cek re-cek ya. Dari saudara, dari leluhur-leluhur yang masih bertahan sampai dengan sekarang. Di usia tertuanya itu usia berapa? Nah sekarang yang masih ada usianya berapa? Kita tua-tuaan ya. Tua-tuaan. Enggak, saya pengen ngasih apresiasi aja sih. Untuk memberikan apresiasi aja untuk para sesepu kita yang masih setia bersama kita sekarang ini ya. Sambil request-nya jangan lupa untuk kita mancanya. Juga kirim salamnya boleh. Yang peti sampai jam 3. Dan ini di Gold, di Relax on Sunday. Yang ini gancang banget nih. I turn to you. Kita kasih yang versi slow-nya ya para mitra sih ya. Masih dari Melanie C. I turn to you-nya. Kita cari yang bukan versi jedak-jeduk ya. Tapi dia mah ngejedak-jeduk terus ini ya. Radio mix mulu. Ini sukanya. Oke deh. Kalau gitu I turn to you-nya Christina Gile-nya dulu. Biar ngantuk aja dulu deh para mitra sih ya. Tapi jangan sampai ketiduran ya. Masih ada PR-nya. Request Gita Manca. Yes, Terits. Di 08.11.25.1024. Pagi, siang, sore, malam. Dengerin Radio Gajah Mada FM dulu. Musiknya enak didengar. Seharianya 24 jam. Ya dikonsen terus lah. Radio-nya Orang Semerang 102.4 Gajah Mada FM. Film Relax on Sunday 12 Maret 2023. Di hari ulang tahun ke-90. Bahtinya Nindi nih. Jadi pengen kepoin ya. Para mitra sih ya. Guta keluarga dengan usia tertua di jajaran keluarga para mitra. Siapakah beliau? Dan sudah mencapai usia berapakah? Tentunya enggak lupa sambil request juga. Gita Mancaya Serit yang santai. Yang asik kayak gini ya. Ini ada End of the Road dari Boys to Men. Yang sudah di request via WhatsApp di 08.11.25.1024. Oleh Ibu Ika di Salatiga. Selamat siang Ibu. Kalau ceritanya dari Ibu Yayu nih. Dulu Santi tuh punya canggah. Tapi udah saya do waktu itu usianya hampir 199 gitu ya. Lah story-nya enggak ada, Mbak Nindi. Ada lagi diketik, saya enggak cuma ngetik nih. Lagi ngedit malahan. Udah balik ke Semarang ya untuk Ibu Yayu ya. Request-nya apa nih? Apakah ini request yang dikirim di 11.41? Gak sik banget ya. It will rain. Iya bener Bu. Ini request ya. Request untuk relax on Sunday maksudnya ya. Iya. Ibu emang curi start sih. Selamatnya untuk keluarga Cepara, Ibu Sisil, Ibu Esther, Cikdar, Ibu Endang, Mbak Eni, Mbak Nunung, Ibu Monik, Pak Adi, drivernya Fider. Makasih Mbak Nindi sehat bahagia selalu. Ini ngalihkan Puanas Paul. It will rain. Ini gilang siapa sih Bu? Yang di request? Kalau Bruno Mars? Belum bisa ya, karena masih di 2011 dia. Boys Avenue. Sepertinya saya gak pernah dengar kalau ini di requestnya. Mana Bu? Mbak Betty di banget Ayu. Ayu, ayu, ayu. Mana requestnya? Jangan yang itu ya. Biar semangat emang sih. Tapi jangan yang itu dulu. Request oranya Mbak Nindi aja. Jai, itu mau gak usah di request langsung terdengar. Ya Mbak Betty, sambil ketik-ketik ya. Siapakah anggota keluarga yang sekarang ini masih ada dengan usia tertuanya? Mbak Yuku ini yang nomor 1. Usianya 52 tahun. Saya selalu ya. Mbak Betty ada juga keluarga. Kakak-kakaknya, adik-adiknya, semua ya. Bella yang ada di sampah nge-nenek dari mama nih, umur 80 kayaknya. Aku lupa, Kak. Selain itu, data KTP nenek itu kan gak pas juga ya. Jadi gak diapalin dia tahun lahirnya. Biasanya malah tahun lahirnya ini pas. Cuma nanti dibikinnya di KTP tuh semua 31 Desember. Saya juga erang waktu itu kan pernah ya. Pernah di rumah waktu itu, papa lagi jadi sekretensi RT. Kayaknya gitu deh. Terus ngeliatin, ini kenapa sih 31 Desember semua? Ternyata memang kalau yang udah sepuh-sepuh dan memang sudah tidak tercatat ya. Udah lupa tanggal lahirnya, disambain aja lah. Tanggalnya 31 Desember. Cuma tertahunnya sih mereka pasti pada inget. Sama. Oke. Eh, apalagi nih Mbak Betty. Ini perangkanku yang nomor 1. Usianya sih sama kayak aku loh, terpat satu setengahan tahun. Tapi dan aku udah punya tiga cucu. Jadi jaraknya antara kakak-kakak dengan Mbak Betty tuh jauh. Kakak pertama dengan Mbak Betty ya. Makanya udah punya cucu ya. Padahal anak sendiri aja masih bisa disebut cucu. Usianya. Oke, kita balik ke Gita lagi. Ini apa nih? Itu minta masa ada yang gak tau judulnya. Eh, itu judulnya It Will Rain. Gita adanya yang nyanyi. Siapa? Ayo ibu, ayo. Selamat siang apa nih nih? Selamat siang, Ferry. Di Giri Mokti, Nika Kosta. Udah gitu aja. Oke, ada masukan nih dari Indra Giri Hilir Riau. Dari Pak Febi. Terima kasih. Saya sampaikan ke bagian teknis ya. Oke, kita balik ke Gita dulu untuk Yogi yang dari Mijen. Yogi jangan lupa ya. Kenalin sama Nindi dan juga para mitra siang lain. Siapa sih anggota keluarga Yogi yang sekarang ini menempati urutan atau posisi pertama. Pertua di jajaran keluarga. Oke? 08-11-251-0264. Sambil request. Kita manca yesterhits. Seperti British Peers. Every time. Pagi, siang, sore, malam dengerin radio Gajah Mada FM lu. Musiknya enak didengar. Syaranya 24 jam. Ya dikonsen terus lah. Jumbo Eker atau Alarm sering digunakan untuk membangunkan orang yang susah bangun dari tidurnya. Tapi tau gak sih kalau di zaman dulu, Jumbo Eker adalah barang yang sangat mewah dan tidak semua orang bisa memilikinya. Di tahun 1970-an muncul sebuah profesi yang menjadi solusi buat mereka yang susah bangun tidur. Namanya adalah Knocker Uppers atau Tukang Ketuk. Tugasnya adalah mengetuk jendela kamar para pekerja yang butuh dibangunkan di pagi hari atau di waktu sebelum mereka bekerja. Mereka menerima imbalan dari para klien yang butuh dibangunkan. Awalnya, para Knocker Uppers berteriak memanggil nama klien mereka atau menyanyi dengan suara kencang. Tapi hal tersebut dianggap merugikan. Tidak hanya bagi Knocker Uppers karena mereka yang tidak jadi klien juga ikutan bangun, tapi juga untuk mereka yang sebenarnya tidak butuh dibangunkan. Akhirnya ditemukan solusi, yaitu tongkat panjang yang digunakan untuk mengetuk jendela. Suaranya bisa membangunkan orang, tapi cukup lembut dan tidak mengganggu yang lain. Artinya, para mitra hasilnya sedang mendengarkan radionya Orang Semarang 102.4 Gajah Merefem. Radionya Orang Semarang 102.4 Gajah Merefem. Laura Poes ini dengan It's Not Goodbye untuk Ibu Eni yang ada di Boma Lama ya. Kelompok Cidar, Bu Yayu, Bu Fani, Bunda, Sehati, Derfemz. Buat maksi aja. Ini yang juga lagi makan siang nih ada Kak Iva. Nah, maksinya berdua lagi. Aduh, romantisnya semgus berdua. Dan ini lagi makan di kawasan kota lama sana ya. Aduh, menunya itu memang betul-betul sekarang lagi pening tuh adalah warung-warung makan yang menu masakannya adalah menu rumahan ya. Jadi, istilahnya sebenarnya luartek gitu ya. Peramesan gitu ya. Cuman, diolah sebagaimana rupa dari packaging-nya, dari desain interiornya, ya lebih kekinian gitu loh. Dan tentunya dari rasa masakan yang juga enak. Nah, udah deh. Kita lagi pening sekarang ya. Intinya gak perlu pusing-pusing mikirin menu. Mau menu western ya atau menurut apa? Enggak, menunya rumahan aja. Semacam oseng-oseng daun papaya. Terus, ini Kak Iva makan apa nih? Koyor. Ini koyor masak apa sih? Kayak masak kecap gitu loh. Ah, pokoknya saya merasa terpanggil aja deh sama nih koyor. Terus nih, apalagi nih? Gitu, perang mitra ya kan? Gidelah aja punya makan siang, disuguin untuk koyor. Selamat ulang tahun buat ayangnya Mbak Nindi. Semoga banyak umur. Murah rezekinya diberi kesehatan. Semoga sehat-sehat selalu ya. Amin. Terima kasih. Wahyu Surya Adi di selatiga yang udah doain ya Nindi. Yang hari ini berulang tahun ke-90. Tuh, saya tuh emajing banget loh. Karena apa? Banyak dari kita yang pasti. Kok pasti ya? Yang belum pasti. Kalau saya ngomong pasti, masih ngeduluin takdir ya. Yang belum pasti bisa mencapai usia demikian. Ngomongnya bukan sembarangan-ngomongan nih, perang mitra. Dari kompas.id, Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, pada 2019-2019, ini berarti udah hampir 4 tahun yang lalu, menyebut bahwa rata-rata usia harapan hidup global itu telah mencapai 73,4 tahun. Dan jumlah ini ternyata naik. Naik signifikan dengan usia harapan hidup warga dunia pada tahun 2000. Pada 19 tahun yang lalunya, itu di usia 66,8 tahun. 2019, 73,4 tahun. 2023 berapa ya? Saya ada artikel di tahun 2022, bulan Agustus. Ya, masih signifikan ya sama sekarang ya. Ini ada penelitian diketahui rata-rata hidup seluruh manusia di dunia, baik laki-laki maupun merempuan, itu bisa mencapai 73,2 tahun. Jadi, masih sama dengan 2019. Gitu ya, rata-rata ininya 73 tahun ya. Pertanyaannya, Indonesia peringkat berapa ya? Karena ada peringkatnya nih untuk seluruh dunia pramitresi ya. Penelitian harapan hidup tiap negara yang dilakukan oleh United Nations Population Division. Nanti kita bahasin lagi ya. Sekarang saya mau balik ke kita dulu yang di-request sama... Where are you, baby? Nah, ini dia. Sama Bella yang ada di sampangan. Lokasinya adalah... What's life? Why do? I love you. Ya, nggak tahu. Situ yang sayang, situ yang cinta, situ yang tanya. Artinya, para mitra hasilnya sedang mendengarkan radionya Orang Semarang 102.4 Gajah Merefem. Tau nggak? Apakah ada jalan lurus terpanjang di dunia? Jawabannya ada. Lokasinya ada di Saudi Arabia sana. Nama jalan itu adalah Highway 10 yang menghubungkan wilayah harat ke El Batas sepanjang 256 km. Highway 10 menjadi jalan yang unik. Selain karena panjangnya, jalan tanpa kelokan ini membelah gurun pasir paling menantang di dunia, yaitu Rup Al-Khali. Kenapa menantang? Dengan luas sekitar 650 ribu meter persegi, gurun ini sangat tandus. Suhunya bisa mencapai 50 derajat Celcius saat siang yang terik dan bisa turun sampai di bawah 0 derajat saat malam hari. Dibanggun pada tahun 1970, pemerintah Arab Saudi bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur negara, terutama penghubung kota harat yang merupakan kota penghasil minyak, dan Al-Bata yang merupakan kota perniagaan. Dan karena sangat panjang, Highway 10 memiliki banyak fasilitas yang disediakan, antara lain stasiun pengisian bahan bakar dan tempat beristirahat untuk mereka yang melintasi wilayah tersebut. Wah! 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 Artinya, para mitra hasia sedang mendengarkan Radionya Orang Semarang 102.4 Gajah Merefem. Radionya Orang Semarang 102.4 Gajah Merefem. Riko Jepono dengan Together Forever. Ini untuk Cik Dar. Cik Dar, salam untuk Bu Yayu, Santi, Bu Nunung, Arneta, Mbak Beti, Anita, Bu Eni, Burutmo. Yang tak salami ini yang gak ikut teman aja ya. Akunya gak jadi ke Semarang Maret nih. Nunggu opa yang belum bisa ditinggal. Selamat ulang tahun buat eh yang ini nih ya. Wah! Seru banget memang para mitra hasia. Hari ini ada teman, temu monitor. Saya kurang tau jelas sih ini diadakan oleh... Bentar ya. Oleh siapa ya? Yang pasti yang ditungguin ke sana ini para mitra senior-senior gitu lah. Ada Janet Toskaya datang ya. Terus nih ada fotonya oleh GSM. Yes! Fanny! Dan kawan-kawan nih dikirim foto sama Cik Dar nih ada... Yang datang nih ada... Keiko! X Blue! Wah! Janet Tosca! Abi Indigo! Daniel Black ya. Mohon maaf ya, belum bisa semuanya datang. Balik lagi masih di WhatsApp 0811 251024. Saya bakal bacain dari awal banget walaupun gitanya sudah saya munculin nih. Ada Nugro Santosa di Pedurungan. Peebo Bryson, If Ever You're In My Armour Again. Maciyogi di Mijen. Britney Spears dengan Every Time. Kemudian Mas Hadi Susanto di Perwada di Paul McCartney-nya dengan No More Lonely Night. Buika salah tiga, End of the Road Boys. Cuman-nya sudah. Ferry yang dari Gini Mukti. Nah ini nih Kakustanya belum ya. Mana dia? Yang jalan-jalan. Kamu sih gak ikutan. Komen jadinya tertinggal deh dia kecian. Bella juga sudah ya untuk Best Life. Jadi untuk yang mau request Best Life, saya udah balesin juga. Nih mohon maaf, Best Life sudah muncul. Tadi Bella request-annya dengan Why Do I Love You? Mbak Annie yang udah dibawa melama. It's not goodbye. Salamin juga sudah dimunculin. Eh, disalamin. Wahyu Surya Adi di Saltigat. Terima kasih salamnya buat yang ini dia. Untuk request-nya get ready atau kalau gak ada Ido yang live to rent. Salam untuk mendengar Gajamada FM. Ternyata Jabi Weekend. Halo Mbak Rin yang ada di Sidoarjo. Waalaikumsalam. Ini lagi berkunjung nih. Ke rumah saudara yang mau nikahan Kak. Di Celacap. Wah. Tapi lagi konsennya via streaming. Iya gak sih? Masya Allah ini panas banget. Wow. Kayak nekat neraka bocor katanya. Masa? Bisa air ya? Aduh-duh. Ini baru bocornya doang gitu ya. Aduh. Jadi serem. Apa kabar Semarang Kak? Biar gak ada modong dimunculin Toto tadi sudah ya. I'll be over you. Have a nice day. Halo Pak Khalid yang ada di Kudus. Waalaikumsalam. Kudus siang sudah mulai panas nih. Sekitar simpang tujuh alun-alun Kudus. Mulai kemarin tuh ada acara dandangan. Ini apa ya? Wah jadi penasaran nih. Karena kalau di Semarang ada Dugderan. Jadi untuk menyambut bulan suci Ramadan ya. Sekitaran dua minggu sebelum gitu lah. Di adain lah Dugderan. Dug dan nanti nembakin meriam. Der gitu. Jadi Dugder. Dugder lah. Di pamerin ya sama Mbak Betty yang semalem ya. Malam mingguan di Dugderan. Di alun-alun Masjid Agung Semarang. Jadi di Kauman Johar gitu. Wah seru banget pasti. Saya pengen karnavalnya aja nih. Dulu waktu masih di studio masih di Mataram. Kita bisa lihat Delbakon. Kenapa sih lewat? Kalau udah disini gak mungkin karnavalnya kesini ya. Jauh banget. Nini di Relax on Sunday masih ngobrolin soal anggota keluarga yang usianya tertua di jajaran keluarga paramitrasi ya. Boleh dong dikenali disini siapakah beliau dan berapakah usianya? Kalau kata Pak Winarto di Rembang ini mbahnya sudah pada gak ada ya mbak? Oh. It's okay pak. Kalau begitu siapa yang tertua setelah mbah? Setelah bapak dan ibu. Gitu ya. Buat bandini semoga mbah putri dan keluarga selalu diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih untuk doanya. Doa yang sama untuk Pak Winarto sekeluarga ya. Gitanya Annie Lennoxnya tadi disini muncul nomor I love you. Lanjut. Saya bakal munculin gitanya Faizah di Jokhola Kudus. Bener ya? Bener. This love Maroon 5. Untuk perkenalan keluarga dari Faizah. Next. Saya bakal lanjutin setelah ini. Ada Maroon 5 dulu. This love yang versi akustik. Dilanjut Selin Dion. Versi slow version juga. Yang di request sama... Jauh banget tadi dia requestnya. Mantingan Ngawi. Ada Antri Setiawan. Nyetir sendirian. Tetap fokus ya. Sambil konsenin gita-gita hits dari Gajah Mada FM. Gajah Mada FM Semarang. Udah ijo tuh yang. Mencet ngaksonnya biar pada maju. Oh, biar cepet jalan ya. Lampu ijo disini tuh cepet banget. Eh mas. Nekak sabar ke paburo. Orang udah tau yang depan aja belum jalan. Kok ngakson wey. Berisik tau. Kalau lampu baru ijo di traffic light. Gak usah buru-buru mencet klakson. Apalagi kalau kamu ada di urutan belakang. Sabar dong. Klakson itu seharusnya digunakan untuk kondisi darurat aja. Dengan tujuan saling berkomunikasi di jalan. Atau memperingatkan jika ada potensi bahaya. Kalau di traffic light rame. Atau lagi macet parah. Gak akan mengurai kemacetan juga kan. Makanya gunakan klakson dengan bijak. Supaya kita bisa nyaman berlalu lintas di jalan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh radionya orang Semarang Gajah Mada Elfem. Masih nyetir sendirian? Lebih asik sambil dengerin musik-musik keren Gajah Mada 102.4 Elfem. Gajah Mada Elfem Semarang Semarang Sapa Nanti ya. Eh sekarang nih. Dio di Banyumanik. Dari keluarga saya ini hampir 11 tahun yang lalu. Ada Eyang Nieng Sarwanti nenek saya. Berulang tahun terakhir ini 80 ya. Di akhir tahun 2012. Terus setelah Eyang Ning ini sekarang siapa Dio? Gita-nya sudah muncul tadi banget. The Frey dengan How to Save a Life. Lanjut ada Masa Songkoh di Salatiga ya. Oh loh luar biasa. Selamat ulang tahun mbak. Sehat selalu. Kalau di rumahku ini yang tertua ibu. Alhamdulillah puji syukur. Sudah 82 tahun. Semoga saya selalu juga. Amin. Saling doain ya. Paisa Rijakolah Kudus. Untuk kita yang ngedis Love Me Run Fest sudah muncul. Dan untuk urutan nih. Anggota keluarga yang dari usia tertua. Ada dua kak. Yang pertama Buda Suci. Ini kakaknya Almarhum Bapak. Usianya 85. Kemudian Simbah Warsila. Yang rumahnya Joja. Ini Buda-nya ibu Almarhumah. Usianya 86 tahun. Barakaulahvi Umrik. Buat Eyang T-nya ya. Kak Nindi. Sehat-sehat Eyang. Terima kasih. Paisa tadi. Oh Rikosya udah ya. Rika Yanu. Masih dari Jokowi Kudus. Woman in Love-nya sudah. Siapa? Anggota keluarga yang tertua. Katanya bapaknya suami nih. 70-an lebih kayaknya. Berarti bapak mertua ya? Ayu berapa? Masih pakai kayaknya lagi. Aduh-duh. Berapa cukup mereka ditanyain dulu. Kenny Rogers. Barangan Dolly Parton. Sudah muncul untuk Pak Ianto yang dari Jember. Yang cuacanya kalau siang tanah sepol. Malam harinya malah gerah. Empat hari ini udahan begitu ya. Aduh-duh. Bener-bener. Sugang Enggal Warso ya Eyang. Enak ya. Ini masih punya Eyang. Eyangku semuanya sudah seharai di bergota semua. Mendoain ya Pak Ianto ya. Terus sejauh ini siapa yang menduduki puncak tertinggi usia di keluarga Pak Ianto. Ada kayak Ivana nih. Punya angkong sama bobo ya. Nyebutnya gimana nih? Bobo, bobo atau gimana? Usianya 95 sama 96 tahun. Waduh. Wow. 95 sama 96 loh. Luar biasa. Ini masih pada sehat nih ya. Keren, keren, keren. Mbak Dini Agustina yang ada di salah tiga. Saya udah share ya foto omanya. Di story Whatsapp Gajomada FM ya. Pernyitres ya. Yang lagi foto bareng-bareng anaknya di momen Imlek kemarin barusan. Terus ada lagi satu foto itu. Siapa dia? Oh. Whatsappnya di atasan sih. Oh ini. Mbaknya Mbak Vika yang ada di Pucanggading. Mbaknya Mbak Vika yang ada di Pucanggading. Mbak Nini ya. Mbak Nini udah 91 tahun. Dan masih naik sepeda dari pemali ke pasar Regol Bugangan. Dan terus-terus-terus. Mbak Nini ini juga masih main harmonika loh kak. Aduh ini bener-bener definisi Nelly ya. Yang sesungguhnya ya. Sugeng ambal warsong batinya kak Nindi. Happy birthday. Semoga selalu diremati Allah. Oke kita balik ke Gita dulu. Wah ini masih banyak nih yang ngenalin kerabat-kerabat keluarganya. Wih seru ya. Tapi saya mau balik ke Gita dulu nih. Kayaknya udah kelamaan ngobrolnya. Kasihkan untuk Mas Budi yang tadi kali gawe. Thank you. Kalo ga masuk playlist ganti yang. Kita juga belum dengerin sih. Kayak gimana sih Gita dia. Tujuan Jets gitu. Barengan The Black Hearts. Oke kayak begini. Yang satunya requestnya apa ini? Stay on this road. Ya ini agak kekencangan sih ya. Stay on this road. Ya agak ade yang kedua. Gimana dong? Ya udah diganti lagi deh Mas Budi yang lainnya. Next. Ini jadi back sound aja is okay ya. Remember when dari Alan Jackson. Kita munculin dulu untuk Mas Muhammad Firman Syah yang dari Depok Sari Raya. Nah kayak gini dulu kita konsennya ya. Masih ngantuk-ngantuk aja dulu nih. Belum pada malaki nih. Pagi, siang, sore, malam dengerin radio Gajah Mada FM lu. Musiknya enak didengar. Syaranya 24 jam. Ya dikonsen terus lah. Tau gak? Telepon genggam. Menjadi sebuah alat yang hampir gak terpisahkan dari hidup manusia. Dengan perkembangan zaman. Telepon genggam berkembang menjadi telepon pintar. Seperti yang kita gunakan sekarang. Taukah kamu bahwa evolusi telepon pintar bermula dari tahun 1973. Ketika seorang insinyur bernama Mark Cooper. Mengembangkan sebuah telepon seluler. Dirilis di bawah merek Motorola. Telepon seluler ciptaan Mark Cooper ini berdimensi besar. Dengan berat kurang lebih 800 gram. Meski dibilang bahwa telepon ini bukan jenis telepon pintar. Yang praktis dan enak dibawa kemana-mana. Tapi ciptaan Mark inilah yang terbilang sebagai cikal bakal terciptanya telepon genggam. Sedangkan telepon pintar sendiri bermula dari produk rilisan IBM. yang diberi nama The Simon Personal Communicator. Yang memiliki banyak fitur modern termasuk layar sentuh dan stylus pad. Saat itu produk ini disebut sangat canggih. Tapi kalau dibandingkan dengan canggihnya telepon pintar saat ini. The SVC tergolong sangat primitif. Tapi itulah gambaran dari luar biasanya perkembangan teknologi. Novelnya kayaknya romantis abis tuh. Apalagi sambil konsen Gajah Mada FM. Nyetir sendirian. Tetap fokus ya sambil konsenin Gita-gita hits dari Gajah Mada FM. Gajah Mada FM Semerang Radionya Orang Semerang 102.4 Gajah Mada FM Wah ini kita yang direquest sama seorang bermitra yang ada di Klipang. Yang nonton bini beliau adalah tetangganya Mbak Tisayong langtong tadi. Lucu ya berteman kita ya ibu ya. Ibu Ellie yang ada di Klipang. Requestnya Bu Lefort. Ucapin happy birthday buat yang tinggi Mbak Nindi. Semoga sehat selalu. Amin. Maturnun ibu. Waalaikumsalam. Masih di 08.11.251024 Ada ibu Endang yang dari Wono Sari ngalian ya. Ini West Left ya karena tadi udah belum diganti lagi apa ibu Endang? Salamnya aja dulu saya sampaikan ya untuk Bu Yayu, Cikdar, Bu Monik, Bu Eni, Mbak Santi. Juga Baraka Wlawi Umri buat yang tinggi Mbak Nindi. Semoga sehat, bahagia selalu. Luar biasa masih diberi kesehatan panjang umur. Betul. Amin. Ono Sari hot jaletot. Sambil ngantuk-ngantuk nih Bu Yayu dengan kalian. Halo Lionel Richie sudah ya. Semoga Mbak Nindi sianya. Hah? Kayak Eyangnya. Maksudnya gimana sih ya? Selamat lantauan Eyang. Sehat selalu panjang umur. Amin. Terima kasih. Mbak Maya yang ada di Kudus. Aduh Mbak kalau yang ini kok aku gak begitu tahu dan gak begitu afal ya. Anggota tertua, anak pertama siapa? Ih ini cucu durhaka. Kudus ini panas cetarnya. Oke oke. Mungkin karena cuaca panas ya. Saking cetarnya jadi agak-agak fokus gitu Maya ya. Tapi kalau gak salah, Mbak Sahya ini yang paling tua itu dari Juwana. Namanya Mbak Sulikan. Tapi beliau sudah alam arhum sih. Dan gak tahu juga usianya berapa. Nah mau gimana? Mbak Nindi mau tak kasih tahu mau. Apaan? Ini tuh di Kudus sudah ada acara dandangan. Acara tradisi kota Kudus menjelang bulan Ramadan itu. Semacam Dugderan kalau di Semarang. Nah ini tadi juga dijelasin sama Pak Koli di Kudus ya. Sama dengan Dugderan katanya. Menjelang Ramadan di Kudus. Nah jadi sini Mbak Nindi ke dandangan sama anak-anak. Dijamin betah gak mau pulang. Ih saya tinggal. Titipin Mbak Maya. Acaranya yang udah dibuka tadi malam. Rame banget. Sampai muntel. Ih sama. Persis. Semarang juga semalam. Hari Sabtu ya. Mbak Maya Dorinya sudah muncul tadi ya. Mbak Maya thank you. Kemudian Bu Endang Kusendia Suti di Indra Prasta. Selamat siang. Salam aja buat Mbak Nindi deh. Semoga sihat walau fiat. Semoga lancar rejekinya. Amin amin. Doa yang sama untuk IBN-an. Yang dari jauh. Mas Andri di mantingan Ngawi Jawa Timur nih. Gak apa-apa jauh ya Mbak ya. Yang penting hatinya deket aja. Makhlum ini harus streaming. Gimana streamingnya udah lancar ya. Sliming video-nya tadi sudah muncul. Saya kasih yang. Apa tadi judulnya. A new day has come. Tapi yang slow version. Semoga berkenan ya. Mas Muhammad Perfansia sudah. Mas Budi sudah. Mbak Brila Stari. I don't have grandma and grandpa anymore. Oke. Doa doa in aja. Al-Fatihah ya. Waalaikumsalam. Boleh cerita setelah grandma. Setelah grandpa. Siapa sih yang usinya paling tua. Di anggota keluarga Mbak Bri. Kalau Cidar di kudus nih budenya. Sudah budeku ya. Sudah 88 tahun katanya. Al-Fatihah. Impossible Dream sudah muncul. Untuk Farul Reza di kudus. Walaupun gak ikut berdiskusi. Lagunya tetep diputar. Diskusi lagi. Kita lagi ngomongin politik negara ya. Mbak Santi. Mbak Santi. Yang udah di jebar. Amin. Amin. Robbalalamin. Doa baik kembali kepada yang doain. Amin. Ini loh. Ada opanya Mbak Santi. Sudah berumur 90 tahun juga ya. Alhamdulillah sudah sehat kembali. Dan semoga tetap sehat. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit kemarin. No promises. Sudah muncul. Dikirim untuk keluarga di kalian. Cidar. Bunda-bunda sehat-sehati semuanya. Musi cili ya. Happy weekend. Mbak Nini selamat bertugas. Sehat dan sukses selalu. Amin. Masih nyetir sendirian? Lebih asik sambil dengerin musik-musik keren. Kajamada 102.4 TFM. Jadi kenapa ini masalahnya? Pak Broto itu loh Pak RT kebangetan kok. Tiap pagi itu bakar sampah. Asepnya sampai masuk ke rumah saya. Lewung masih pagi Pak. Saya itu masih butuh udara segar lah. Kok meladuk suku ya asap. Sampai nafas sesek. Sampai nafas sesek. Ibu Rita ini aneh. Pak bakar sampah kok gak boleh. Lihat terus sampahnya. Minta buang gimana coba. Ayo. Nanti kalau sembarangan buang sampah. Saya diomini juga. Lihat. Lihat. Lihat itu harus aneh Pak Broto. Gimana caranya biar gak bakar-bakar sampah terus ya Pak Ki. Aduh. Tenang Pak. Bu. Tenang-tenang. Kampung kita ini memang belum ada pengolahan sampah secara khusus. Tapi kan memang ada aturan pengolahan sampah yang benar. Itu yang harus dipahami bersama. Gak usah pakai ribut. Nanti kita cari solusinya ya. Taukah Anda bahwa pengolahan sampah rumah tangga ada aturannya? Larangan membakar sampah diatur dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2008. Pasal 29 yang mengatur tentang pengolahan sampah. Pelanggarnya bisa kena sanksi denda ataupun gerungan lho. Tidak harus berpedoman pada Undang-Undang. Pengolahan sampah harusnya bisa dilakukan dengan bijaksana. Bilah sampah dari rumah. Nah, kalau sampah bisa didaur ulang, pelajari cara mendaur ulang sampah yang benar. Jika tidak, buang sampah pada tempatnya. Jangan sembarangan. Lagipula, siapa sih yang gak pengen menikmati udara pagi yang bersih dan bebas dari asap hasil bakar sampah? Untuk itu, kelola sampah rumah tangga Anda dengan bijak. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radionya Orang Semarang, Gajah Mada FM. Nyetir sendirian. Tetap fokus ya, sambil konsenin gita-gita hits dari Gajah Mada FM. Gajah Mada FM, Semarang Radionya Orang Semarang, 102.4 Gajah Mada FM Saya banyak-banyak bersyukur nih hari ini ya para mitres ya. Diingatkan sama orang-orang tersayang dari para mitres ya. Salah duanya nih ada Bapak Mustam yang berusia 75 tahun dan Ibu Tuminem, 69 tahun. Bapak dan Ibu dari Dwi Rahman di Salatiga. Alhamdulillah, sehat walafiat masih melaksanakan aktivitas seperti biasa. Yang mana Bapak ini jualan koran keliling di usia 75 tahun. Dan Ibu bekerja rumah tangga. Masya Allah, sehat-sehat ya Bapak dan Ibu dari Masya. Dwi Rahman ya. Informasi cuaca dari Kak Ivana di BSB. Backstreet Boys? Eh bukan. Di BSB Bukit Sari ya. Eh kok Bukit Sari sih sih jadi latah begini. Di BSB Mijen. Hujan katanya sekarang nih. Wow, 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 wow. Oke, jangan buru-buru hujannya ya. Udah sana dulu ya. Kok perlu ke mana tuh? Ya makin ke barat aja. Oke lanjut lagi nih ada Mbak Arneta juga di Kudus. Mbak Arneta di Kudus yang sudah sharing ada foto sang ibunda. Mbak Uti kesayangan dari Kakak Nabila, Kak Zulfan, dan Deiva. Sehat-sehat ya Mbak Uti di usia 63 tahun. Mas Budi Jatmiko juga sudah sharing nih ada Simbo. Usia 79 tahun yang mana selama ini lepas kawannya baru bisa live via telepon ya. Karena terbentang jarak Semarang, Aceh. Tuh, kabudra loh. Semoga saya selalu simbonya Mas Budi Jatmiko ya. Oke, oh ada lagi nih. Ibu Endang Susiana di Kudus mengaminkan semua story saya. Ya, yes. Terima kasih Ibu Endang. Juga Mbak Vika yang juga barusan share Mbak Nini yang lama gak nih harmonika in action. Saya udah share juga di story kalau permitresnya. Banyak penasaran ya. Baik permitresnya. Sebenarnya sudah semua saya bacain. Semoga tidak ada yang terlewat. Ini kecuali di Facebook nih ada Mas Pajar Narimo. Kemudian, oh ada Mbak Mariati di keluarga saya yang paling tua. Itu saya. Ya, 59 tahun. Gita nyaduh mohon maaf saya punya Gita Utang Sofi. I love you untuk Mbak Arneta. Pak Ali juga nyimak aja. Kemudian, Wayu Surya di Wibo. Sudah request di WA, betul. Oke, sudah ya. Sepertinya sudah sih. Semoga tidak ada yang terlewat. Kalau ada Gita yang belum muncul, itu bukan karena gak mau. Tapi memang tidak bisa format. Atau tidak cukup waktunya. Mohon maaf ya. Nah, buat adi yang penasaran dengan Indonesia. Negara kita itu berada di urutan berapa sih? Ternyata ada di urutan 100. 22 dari total 193 negara yang berpartisipasi dalam penelitian. Penelitian, apa tadi? Negara dengan rata-rata umur terpendek di dunia. Nah, kalau Indonesia masih aman nih. Usia herapan hidup di Indonesia itu mencapai 72,32 tahun. 72,32 tahun. Dan seperti di kebanyakan negara, usia rata-rata perempuan di Indonesia lebih tinggi dari laki-laki. Yakni 74,64 dan 70,12. Menariknya, usia herapan hidup perempuan di Indonesia dibawa rata-rata perempuan dunia. Sementara laki-laki di Indonesia justru di atasnya. Artinya apa ya? Sudahlah. Nggak usah dipikir berat. Oke, saya pamit undur diri ya. Terima kasih. Aduh, ada satu lagi. Jangan ketinggalan nih. Oma dan opa saya jalan-jalan di titik 0 Semarang dari Mbak Elisabeth Dewi di Telogosari. Baik, nanti saya coba share. Semoga pasti cukup waktunya walaupun pendek ya. Sofie, I love you. Menutup jumpa kita pada Mitra Asia di Relax on Sunday, 12 Maret 2023. Terima kasih, mohon maaf untuk ada kilaf-kilafnya dari Nindi ya. Penuh sabar dan pengertian lah. Karena hidup ini terlalu singkat untuk menjadi pendendang dan jahat. Assalamualaikum. See ya. And you'll die. Pagi, siang, sore, malam dengerin Radio Gajah Mada FM lu. Musiknya enak didengar. Syaranya 24 jam. Ya, dikonsen terus lah. Musiknya enak didengar.